Ya, ini muka bumi dan Indonesia itu adalah penduduk terbesar di muka bumi yang beragama Islam Nomor 4, terbesar di muka bumi yang berpenduduk 270 juta penduduk Artinya apa? Mengelola Indonesia, mengelola Indonesia 270 juta penduduk ini tidaklah mudah Kita saja yang mengurus keluarga kita yang hanya berjumlah istri, 2 anak, ataupun 4, 5 itu saja sudah kualahkan Bagaimana kita mengelola 270 juta penduduk Kita bandingkan ya, dari sini saya memberikan perspektif makhluk dulu Sekarang kita masuk ke Indonesia Bapak-Ibu sekalian, sebelum di dunia-dunia tadi muncul, saya ingin menyapa di sini Bagaimana kita jejak para kebudayaan kita Bahkan jauh-jauh di saat sebelum terjadinya manusia modern Kita sudah memiliki manusia purba yang hidupnya 1,2 juta tahun Manusia modern itu hidup 1 juta tahun Usia bumi itu sekitar 50 miliar tahun Jadi ternyata manusia purba itu juga pernah hidup di Nusantara Maka ditemukan manusia purga Megantropus Paleo-Japanikus Yang kedua, itu ternyata ini saya menyapa teman-teman yang di Sulawesi Khususnya Selati Tengah, Makatar, ya Dan khususnya di Sulawesi Di sana itu juga ditemukan situs tertua megalitikum Floris, Lindu Anda bayangkan, negara-negara di dunia ini tidak banyak memiliki fosil ataupun kebudayaan Apalagi megalitikum Yang di muka bumi ini Ya, tapi di jendera ini saya ditemukan situs-situs megalitikum Ya, dan ini kemudian akhirnya juga mempunyai situs-situs yang sangat-sangat modern Karena itu Untuk sahabat-sahabat seseorang kita yang di mana Di Kutai, khususnya di Sulawesi, eh di Kalimantan Baru ditemukan prasasi Yuba abad 4 Di sinilah, di saat abad 4 lah kita masuk jaman yang disebut jaman Modern Apa itu saat ditemukannya sebuah tulisan Malawakuno dan bahasa Sansekerta Itu abad, sekitar abad keempat Nah, Bapak-Ibu sekalian Anda bayangkan bagaimana negara-negara yang sebelum Indonesia di sini Amerika kan masih baru ditemukan Indonesia jauh sebelum abad-abad sebelumnya Berabad-abad sebelumnya itu sudah mempunyai sebuah kebudayaan yang sangat tua Makanya, tidak heran Di saat yang namanya Borobudur Itu didirikan Itu Borobudur itu sebagaimana Sebagai peradaban Di sana juga pusat ilmu pengetahuan Orang yang tidak membangun Yang membangun Borobudur Itu pasti mempunyai ilmu pengetahuan Pasti mempunyai astronomi Pasti mempunyai ilmu matematika Pasti mempunyai yang namanya ilmu tanah Ilmu kur, ilmu dan segala macam ilmu pengetahuan Ada di dalam kebudayaan kita Benua Eropa, eh benua Amerika masih baru ditemukan Negara-negara lainnya masih tidak tahu bentuknya seperti apa Tapi di Indonesia sudah ada yang namanya sebuah peradaban-peradaban Yang itu hak dengan sebuah ilmu pengetahuan Karena itu Pancasila digali oleh Bung Karno Dan hingga hari ini Maka larilah sebuah suku bangsa Yang dari Sabang sampai Merumi ini Inilah wajah-wajah kita Satu, kita adalah keberagaman Kita mempunyai 1340 suku Mempunyai bangsa daerah 2000an lebih Mempunyai agama yang diyakini Dan kepercayaan bagi itu Banyak sekali Warna kulit dan juga warna Apa, moda rambut kita beragam Artinya apa? Banyak negara didirikan karena kesamaan Tetapi negara Indonesia Didirikan karena perbedaan inilah Perbedaan inilah Yang di dalam bahasa agama disebut dengan Sunnah Puhu Dan ini tidak bisa ditolak Dan orang-orang yang beragam ini Tidak bisa disamakan Harus menggunakan rambutnya Harus menggunakan Misalkan harus menggunakan Apa Rambutnya harus dikiting Semuanya pasti tidak mau Rambutnya harus diluruskan Semuanya pasti pada kita mau Kulitnya mau diputihkan semua Pasti juga tidak mau Di sawo matangkan juga pasti tidak mau Nah, artinya biarkan Keberagaman ini Hidup di dalam taman carinya Negara Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!